bos ada yang baru nih mantul mantap halo selamat sore teman-teman apa kabar terima kasih sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya teman-teman saya tidak upload video maupun saya tidak live streaming itu udah 10 harian ya karena memang saya ada keperluan juga teman-teman ya di luar kota dan tadi malam saya baru pulang dan sekarang saya mau trade tadi pagi saya sudah trade nih masuk di sesi kedua saya Oke langsung aja ya teman-teman ya dan hari ini saya sudah untung 6.372 US dollar ya teman-teman ya dan saya menggunakan akun live tersebut di platform Quotech karena menurut saya di platform Quotech itu lebih smooth aja tampilannya lebih nyaman dan lebih fair menurut saya jadinya saya memang dari dulu tradenya kan di Quotech sebelumnya saya di platform sebelah tapi saya beralih ke Quotech buat saya pribadi itu lebih nyaman lebih fair begitu ya oke langsung dan sekarang saya tidak akan menggunakan indikator apapun karena menurut saya lebih nyaman aja saya menggunakan red line atau support resistant atau pola candle begitu teman-teman ya karena memang market itu adalah probability melihat kemana sih larinya market itu lebih cenderung naik ke atas atau lebih cenderung ke bawah begitu ya karena memang market itu tidak ada kepastian dan oke langsung biar sudah tidak banyak bacot gitu ya ini sesi kedua saya dan sebelumnya saya trade di Euro CAF ya di sesi pagi ya di sini teman-teman ya dari 11 perdagangan yang mengalami kerugian cuma dua ya pas kebetulan aja mungkin ya hanya dua di sini dan kita lihat dan di sini saya akan sebelumnya saya di market otisi ya di Euro CAF di market otisi dan sekarang saya mau trade di market global di aset Euro GB ini persentasenya 90% ya lebih besar kita lihat kalau teman-teman lihat di sini sudah naik lalu dia turun tajam lalu dia balik lagi teman-teman ya kita kita visual kan saja Kenapa dia turun tertembus dari support disini lalu dia bisa reversal balik lagi ke atas artinya sebelumnya Euro melemah sekarang Euro menguat begitu ya kita akan buat dulu protein resistance di garis horizontal ini kita akan lihat kenapa disini kan daerah support sudah ketembus 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 di sini ya menurut saya yang cukup buat disini temen-temen ya dia sudah ketembusnya temen-temen ini lihat dia sudah ketembus di sini lalu dia naik lagi ke atas dia menuju ke resisten di sini bahkan bisa jadi akan menuju ke resisten sebelumnya di atas ini Oke kalau kita lihat teman-teman ya ya udah naik ke atas lalu dia terkoreksi lalu dia terpantu lagi ke atas nah disini tidak ada pantulan temen-temen langsung naik kencang 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 tidak ada koreksi juga disini temen-temen ya oke ya kita coba lihat di sini ini sebagai supportnya lebih cenderung ke atas di sini saya akan open seribu ya kita lihat dulu nih koreksiannya apa dia akan melemah ya menuju ke support sebelumnya ini kita akan tunggu ya teman-teman ya teman-teman ya hai 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 aku sayang tapi kayak kapan aku aku pendang tetap semangat walaupun saingan kita berkelas nah ini dia teman-teman di sini kalau ini candle hijau saya akan ambil ke atas teman-teman tunggu sebentar kita lihat tiga dua satu ambil ke atas kenapa saya ambil kata 1000 USD kalau teman-teman lihat di pola sebelumnya ya di sini candle merah lalu dia naik di sini candle merah lalu dia naik ya di sini candle hijau habis candle merah candle hijau konfirmasinya di sini dia naik di sini candle merah candle hijau lalu ini konfirmasinya tapi dia saya turun ya meleset bosku Oke 1000 USD kita lihat saya tidak akan berlama-lama di sini teman-temannya karena sebentar lagi juga mau maghrib teman-temannya lihat dulu jangan mencari masalah dengan orang yang terlihat tenang karena orang yang terlihat tenang biasanya pengalamannya lebih dalam daripada seorang pancingan oke disini saya mengalami kerugian yang pertama di sesi sore ini ternyata dia terjadi pelemahan ya tidak kuat lagi naik ya kita tunggu lagi tapi posisinya dia masih ada di atas support yang saya dibuat garis kuning ini teman-teman kita tunggu dulu di sini saya masih posisi profit ya 5372 disini saya ambil lagi ke bawah teman-teman ya tadinya saya ambil ke atas sekarang saya ambil ke bawah karena kalau teman-teman lihat disini adalah bearish angle thing lalu dia tarik nafas dulu ya kalau saya lihatnya lalu dia akan terjun ke bawah tapi ini naik lagi ya karena memang market itu probability teman-teman ya probabilitas jadi ya ini analisa saya padanya kalau loss ya saya bilang loss kalau untung ya saya bilang untung teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelum-sebelumnya bisa cek di playlist YouTube saya jadi trading itu mudah tinggal open naik atau open turun tapi jangan menggampangkan teman-teman ya jangan menggampangkan dan disini saya tidak double set dengan nominal yang sama ternyata dia masih ada penguatan temen-temen ya loss lagi dua open saya Oke saya akan menunggu lagi ternyata di silang ya di silang kita tunggu dulu loh saya tinggal saya sudah loss 22000 dan posisinya masih profit 4372 nah disini teman-teman kalau saya lihat mulai terjadi penguatan terhadap Euro disini saya akan ambil dua tambah lagi satu ya tiga kalau saya lihat sudah mulai terjadi penguatan dia akan menuju ke resisten sebelumnya ya di sini ya kok disini ya mudah-mudahan tidak ditipu lagi mulai turun lagi anjir wuhh kita akan dirikan beat secepat jelas tapi tak sempit berdiri tegalkan lalu pilih sama bersaing silakan Oke sepertinya sudah tiga kali saya ditipu temen-temennya tiga kali lose disini ya kita tunggu dulu ya akhirnya tinggal 1372 sudah tiga kali lose ya open pertama 1000 US open kedua 1000 US open ketiganya 3000 US dengan tiga kali klik udah tiga kali ini teman-teman sekali lagi kalau kalau ini lose saya akan stop teman-teman ya ya oke gas oke gas tambah dua toren gas ya di sini saya ambil ke atas lagi dengan nominal 3000 US dollar tiga kali teman-temannya mudah-mudahan di sini dia terjadi penguatan ya tapi sekali lagi ini hanya probability tapi saya berkeyakinan 99% di sini dia akan mengalami kenaikan teman-teman saya tidak bilang 100% karena ada 1% ada kemungkinan gagalnya kita lihat ya bos ada yang baru nih mantul mantap ya teman-teman tinggal tiga detik lagi dan sepertinya meledak Alhamdulillah saya sudah profit 9472 sebelumnya saya mengalami rugi sampai 1 2 ini tiga kali gagal dan yang keempatnya baru profit teman-teman dan tadi saya ketitu dari keuntungan saya kemudian baru saya ambil saya masih ada kelisi 1300 US dollar dan akhirnya saya ambil 3000 US dollar tiga kali kenapa saya berkeyakinan dia akan naik ke atas kalau teman-teman lihat di sini terkoreksi candle merah dan ada konfirmasi candle hijau lalu saya berkeyakinan 99% 1% nya gagal ya saya tidak bilang 100% karena dari pengalaman saya ya kalau pola seperti ini dia akan menuju ke naikannya begitu teman-teman ya dan itu dibutuhkan jam terbang dan tentunya juga mental dan keyakinan dan tidak lupa modal juga penting teman-teman oke saya sudah untung 9472 US dollar cukup sekian teman-teman ya karena sudah mau maghrib juga sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya bye bye ican jd Trade Channelnya Youtube Traderpemula